Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat PT. Jatim Jaya Perkasa 491 miliar rupiah terkait kasus kebakaran lahan di Provinsi Riau. Sidang lapangan digelar di lokasi kebakaran untuk membuktikan fakta kerusakan lingkungan. Sidang kasus kebakaran lahan dilaksanakan di Desa Damar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara membawa pihak penggugat Kementerian Lingkungan Hidup dan tergugat PT. Jatim Jaya Perkasa ke lokasi untuk melihat langsung bekas kebakaran lahan. Saksi ahli yang dihadirkan penggugat Bambang Hero Saharjo menyatakan luas lahan yang terbakar tahun 2013 lalu mencapai 1.000 hektare. Bambang mengungkapkan kebakaran lahan ini disebabkan faktor kesengajaan. Sementara kuasa hukum PT. Jatim Jaya Perkasa Efrizal membantah perusahaan membakar lahan secara sengaja. Menurut Efrizal tidak ada bukti yang menunjukkan adanya tindakan perusahaan melakukan pembakaran lahan. Luas lahan yang dilalap api juga hanya 114 hektare, bukan 1.000 hektare seperti laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terima kasih. 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 Terima kasih.